Kerajaan dan Kejayaan Majapahit yang berdiri pada abad ke-14 Bogor News Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur pada abad ke-14. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, 1350-1389. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, baik dari segi budaya, agama, politik, dan perdagangan. Kejayaan Majapahit tercermin pada sisa-sisa peninggalannya yang masih dapat dilihat hingga saat ini, dan menjadi saksi bisu dari kejayaan dan kemegahan kerajaan ini pada masa lampau. Kejayaan Majapahit adalah sebuah periode dalam sejarah Indonesia ketika kerajaan Hindu-Buddha Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Pada masa ini, Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dan paling kuat di wilayah Nusantara. Beberapa hal yang menandai kejayaan Majapahit adalah 1. Pemersatu Nusantara, Majapahit berhasil mempersatukan wilayah Nusantara di bawah satu pemerintahan yang kuat. Mereka memperluas kekuasaannya melalui diplomasi, pernikahan politik, dan perang. Keberhasilan ini membuat Majapahit menjadi kerajaan terkuat di wilayah Nusantara pada masanya. 2. Sistem Administrasi Yang Canggih Majapahit memiliki sistem administrasi yang sangat canggih untuk mengatur wilayah kekuasaannya. Sistem ini mencakup pembagian wilayah administratif, pengaturan perpajakan dan pemungutan pajak, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang terorganisir dengan baik. 3. Keberhasilan dalam seni dan budaya, Majapahit dikenal sebagai pusat kebudayaan Hindu-Buddha yang sangat kaya pada masanya. Mereka menghasilkan karya seni yang indah seperti ukiran kayu, patung-patung, dan relief-relief yang memukau. Kebudayaan ini menjadi warisan penting bagi Indonesia dan memengaruhi seni dan kebudayaan Indonesia hingga saat ini. 4. Perdagangan Internasional Majapahit dikenal sebagai pusat perdagangan internasional pada masanya. Mereka menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara, India, dan Tiongkok. Kekuatan ekonomi Majapahit berpengaruh pada kejayaan kerajaan tersebut. 5. Kepemimpinan yang kuat Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Buruk, seorang raja yang dianggap sangat bijaksana dan mampu memimpin Majapahit dengan baik. Kepemimpinan yang kuat ini membantu Majapahit mencapai kejayaannya yang puncak. Kejayaan Majapahit mencerminkan kekuatan dan keberhasilan Indonesia dalam membangun kerajaan-kerajaan yang kuat dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Majapahit menjadi contoh bagi bangsa Indonesia untuk terus membangun kekuatan dan keberhasilan dalam segala bidang, termasuk dalam seni, budaya, perdagangan, dan politik. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah kerajaan dan kejayaan Majapahit yang berdiri pada abad ke-14. Informasi menarik lainnya dapat Anda kunjungi www.bogor.news. Sampai bertemu kembali pada informasi lainnya hanya di kanal Youtube ini.